menyatakan akan memperjuangkan Perpu Pilkada Langsung. SBY kepada wartawan mengungkapkan bahwa dirinya bersama Presiden Jokowi Dodo memiliki posisi yang sama, yaitu akan mengawal Perpu tersebut hingga nantinya bisa diterima oleh DPR RI. Menurutnya, Perpu tentang Pilkada Langsung telah sesuai dengan aspirasi rakyat dan demokrasi, terutama dalam pemilihan kepala daerah. Bagi Bapak Jokowi maupun saya sendiri adalah sesuai dengan aspirasi rakyat dan baik untuk keberlanjutan demokrasi kita, terutama dalam pemilihan kepala daerah. Intinya dua itulah yang tadi Bapak Presiden dengan saya ketukar pikiran dan membahasnya dalam situasi yang amat baik. Kesamaan pandangan tentang Pilkada Langsung dengan Ketua Umum Partai Demokrat tersebut ditekankan Presiden Jokowi Dodo diharapkan menjadi pintu masuk untuk menjalin hubungan yang lebih baik. Dalam pertemuan tersebut, SBY sebagai Ketua GGGI menyampaikan undangan dan memohon kehadiran Presiden Jokowi Dodo untuk menghadiri dan memberikan sambutan dalam pembukaan pertemuan GGGI yang akan dilangsungkan di Bali pada bulan Juli tahun depan. Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono mengharapkan pemerintahan Jokowi Dodo Yusuf Kala dapat berjalan dengan baik dan menjalankan tugas sesuai harapan masyarakat. Wakil Presiden Yusuf Kala menerima Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono di kantor Wakil Presiden Jakarta. Kedatangan Susilo Bambang Yudhoyono didampingi mantan Sekretaris Negara Sudi Silalahi dan disambut langsung oleh Wakil Presiden Yusuf Kala. Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan kedatangannya tersebut untuk menyampaikan harapan dan dukungan kepada pemerintahan Jokowi Dodo Yusuf Kala agar dapat berjalan dengan baik. SBI menilai pemerintahan yang sekarang merupakan kesinambungan dari pemerintahan yang sebelumnya. SBI juga berharap pemerintah saat ini dapat melanjutkan kebijakan yang telah dilakukan pemerintahan sebelumnya. Pemerintahan itu kan terus berkesinambungan dari satu era ke era yang lain. Artinya apa? Pemerintahan sekarang melanjutkan apa yang dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya. Sebagaimana dulu saya melanjutkan apa yang dilaksanakan oleh pemerintahan sebelumnya. Wakil Presiden Yusuf Kala mengatakan selain bersilaturahmi pertemuan dengan Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono untuk membicarakan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2014 tentang pemilihan kepala daerah. Ya tentu juga kita singgung itu, tapi kan sebenarnya sejak awal dekat itu sama. Karena bahwa pemerintah atau koalisi KEH itu sependapat dengan perkada itu dan secara persamaan tentu hal ini akan dikeluarkan oleh Pak SBI otomatis demokrat bersama kami. Wakil Presiden Yusuf Kala mengaku optimis perpupil kada dapat disahkan di DPR karena Partai Demokrat dan Partai Amanah Nasional telah resmi menyatakan dukungannya terhadap perpupil kada. Terima kasih telah menonton!